Intro Belum lama ini, Honda BR-V dan Honda Mobilio mendapatkan head unit 8 inch floating milik HR-V dan Jazz yang support mirroring. Agar dapat menikmati fitur mirroring, Anda harus membeli dongle HDMI Wifi yang support teknologi Miracast. Salah satu produk yang populer karena murah adalah Anycast. Agar dapat berfungsi, pastikan Anda memiliki car charger dengan ujung USB, karena port USB milik head unit tidak cukup power untuk menghidupkan dongle ini. Untuk smartphone Android, teknologi yang sesuai adalah Miracast. Apabila mode di layar adalah DLNA atau AirPlay, ganti mode dengan cara memencet tombol selektor yang ada di bagian samping. Kemudian, hubungkan smartphone ke dongle HDMI Wifi melalui fitur screen sharing untuk LG, wireless display di Xiaomi, Quick Connect di Samsung, Play 2D Asus atau multiscreen di Huawei. Untuk mengaktifkan fungsi touchscreen di layar, Anda harus mendownload aplikasi Smart App Car milik Panasonic. Jika Anda tidak bisa menemukan apps ini di Play Store, Anda bisa download file AVK-nya saja. Selain Smart App Car, pastikan juga Bluetooth sudah tersambung ke head unit. Terakhir, cek setting smartphone link dan ubah ke mode Android. Saat kami tes fungsi touchscreen, masih terasa lag meskipun tidak sangat mengganggu. Kurang lebih mirip dengan mirroring di Kenwood seri 7, tapi masih jauh dibandingkan dengan Kenwood seri 9. Untuk tampilan layar, mungkin karena ukurannya 8 inch dan lebih besar dari standar head unit kebanyakan yang 7 inch, resolusinya terlihat kurang bagus. Head unit floating ini adalah generasi kedua, dengan tampilan yang lebih manis dibandingkan generasi. Perubahan utama selain desain yang lebih sederhana, dengan dominasi warna hitam, adalah berpindahnya port USB HDMI dari samping kanan belakang ke bagian muka, persis di bawah tombol di sisi kanan. Mungkin ada baiknya dibelikan kabel extension HDMI berbentuk L jika tidak ingin melihat banyak kabel sekaligus menghindari potensi dongle tersenggol oleh tangan. Untuk kualitas suara saat mirroring, silakan Anda dengarkan sendiri. Bagi Anda pemilik HRV, Jazz, DRP atau Mobilio yang sudah dilengkapi head unit floating, Kami sarankan untuk mencoba fitur ini karena harga dongle HDMI-nya tidak mahal, hanya di kisaran 100 ribu dan banyak yang jual di toko online lokal. Jika ada pertanyaan tentang mirroring, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah, pasti kami akan jawab sebisa mungkin. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel kami jika ingin ikutan nelang yang rutin kami selenggarakan. Sampai jumpa!